Hai, Sidul Tuber. Apakah kalian pernah mendengar orang Dalit? Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah mendengarnya. Dalit merupakan kasta terendah di India dan sering disebut sebagai kasta tidak tersentuh. Hmm, gimana sih sebenarnya? Penasaran dengan kasta tersebut? Seperti apa kehidupan mereka? Tonton terus video ini sampai habis. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi empat kategori utama Brahmana. Kesatria, Vihara, dan Sudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok itu berasal dari Brahmana Dewa Pencipta. Di luar sistem kasta Hindu ini ada orang-orang Dalit atau yang tak tersentuh. Kaum Dalit atau Paria selama ini dianggap sebagai kasta terendah. Dengan alasan tak murni, mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil. Bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan mereka tak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Akibat berada di luar empat kasta, komunitas Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas. Peluang mendapatkan pekerjaan, memperoleh pendidikan sangat sempit, bahkan dianggap nyaris tak ada. Mengalami Diskriminasi Yang Parah Dilansir dari National Geographic, ada sekitar 25 persen dari populasi India dengan jumlah 1,3 miliar orang, termasuk dalam kasta Dalit dan suku Adivas, yang dimana keduanya telah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi selama berabad-abad. Di negeri tepian sungai Gangga ini, manusia sejak lahir sudah distempel dalam garis kehidupan kasta. Diskriminasi kasta yang lebih rendah sejatinya ilegal di India. Pekerjaan Tidak Lazim Komunitas ini juga dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan kasar yang tidak dilakukan oleh orang dari kasta yang lebih tinggi. Kasta Dalit didiskriminasi dari bentuk kehidupan sosial India, terutama mereka yang tinggal di pedesaan yang warganya masih memiliki anggapan bahwa Dalit adalah kasta yang hina dan haram. Umumnya, kasta Dalit hidup dalam keterpurukan, banyak dari mereka menjadi gelandangan, pengemis, pemulung kotaran manusia, dan pekerjaan-pekerjaan rendah lainnya. Kelompok Paling Tertindas Di Dunia Penulis buku Case Matters, Dr. Surats menulis bahwa perempuan Dalit sebagai kelompok paling tertindas di dunia. Perempuan Dalit di seluruh wilayah pedesaan India telah menjadi korban kekerasan seksual selama ini. Di wilayah-wilayah ini, sebagian besar tanah, sumber daya, dan kekuatan sosial tetap berada di kasta atas dan menengah. Pada tahun 2019 saja, ada lebih dari 405.861 kasus penyorangan terhadap perempuan. Kejahatan tersebut termasuk pemukulan, penculikan, dan juga pemerkosaan. Dari jumlah tersebut, 13.273 kasus serangan termasuk, 3.486 kasus pemerkosaan dilakukan terhadap perempuan dari komunitas Dalit. Meskipun ada undang-undang tahun 1989 yang disahkan untuk mencegah kekejaman terhadap komunitas, kekerasan terhadap perempuan Dalit tidak pernah berhenti. Mereka terus dibuntuti, dianiaya, diperkosa, dan dibunuh tanpa ada hukuman yang adil. Nah bagaimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.